Intro Halta wisata sungai Serayu di desa Tambak Negara, kecamatan Rawalok, Kabupaten Banyumas, mulai beroperasi setiap hari. Para wisatawan tidak perlu lagi menunggu hari Sabtu dan Minggu untuk menaiki perahu dan menikmati wisata air susur sungai Serayu. Kabar gembira bagi warga Banyumas dan wisatawan yang ingin menikmati indahnya panorama alam di sekitar sungai Serayu. Saat ini, perahu-perahu di halta air Tambak Negara sudah siap beroperasi setiap hari kecuali hari Senin. Perahu berkapasitas penumpang 14 hingga 15 orang ini siap menyambut para wisatawan yang akan menikmati indahnya alam di sungai Serayu. Awak perahu yang berlakukan SOP untuk setiap penumpang diwajibkan menggunakan jaket pelampung yang sudah disiapkan agar safety. Selain itu, para penumpang juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Ada beberapa perahu yang siap beroperasi yang saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes Tambak Negara dan perahu dari Paguyuban Masyarakat Pariwisata Serayu atau PMPS. Keduanya merupakan bagian dari pengembangan angkutan Serayu Banyumas atau Angsamas. Ini operasional sih, masih tradisional ini. Tradisional. Ada penumpang kita bayar tunai di sini. Per orang Rp10.000. Per orang Rp10.000. Kalau anak kecil Rp5.000. Anak kecil Rp5.000. Sekarang kita Rp6.000. Rp6.000. Berarti libur hanya hari? Senin. Hari Senin libur saja ya. Lala, salah satu penumpang mengaku senang menaiki perahu. Menurutnya naik perahu asik dan dapat melihat pemandangan yang indah di sekitar Sungai Serayu. Tarif naik perahu setiap orang terjangkau hanya dikenai Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Rute halte tambang negara keberbatasan Patik Raja pulang pergi memiliki waktu tempuh perjalanan hanya sekitar 15 menit lamanya. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, Mewartakan.